Pedang Karat Pena Beraksara Jilid 23 Lak Jilu I.M. Eng Tio Men tidak tega menyaksikan peristiwa itu berlangsung di depan matanya, dia menjerit kaget, kemudian menutupi wajahnya dengan kedua belah tangan. Namun pada saat yang kritis itulah mendadak dalam Arna telah terjadi suatu perubahan besar. Bukan ada turun tangan menghalau serangan maut tersebut, melainkan di tengah Arna telah muncul sebuah jurus serangan aneh yang sukar dipercaya setiap orang. Rupanya dalam keadaan kritis, Witi Yong Hang segera melakukan gerakan aneh dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya melepaskan sebuah tolakan. Jurus serangan yang dipakai adalah Giyoku Tiautian, Giyoku Memandang Langit, sebuah jurus pemuka dari ilmu pedang Jigi Kiam Hoat Aliran Butong Pei. Seharusnya jurus serangan ini bukan merupakan sebuah jurus serangan yang lihai. Dia dipaksa oleh keadaan, apalagi tak ada jurus serangan lain yang cocok untuk menghapi ancaman lawan, maka dia pun menggunakan pedangnya untuk menutul serangan musuh. Tapi jurus aneh tersebut justru terletak di sini, ketika tangan kirinya melakukan gerakan itulah, mendadak pedang pendek lankunpit yang sedang melancarkan tusukan itu terhisap oleh segulung kekuatan yang mahadasyat sehingga miring ke sebelah kanan, sedangkan pergelangan tangan kanannya yang menggegam pedang turut terhisap oleh kekuatan Witi Yong Hang itu hingga terseret ke samping. Maksudnya semula ingin menusuk tubuh lawan, siapa tahu pertahanan tubuhnya sama sekali terbuka. Kedua belah pihak sama-sama menerjang ke depan dengan cepat, pedang kutung dari Witi Yong Hang dengan kecepatan luar biasa langsung menusuk ke atas bahu kirilan kunpit. Semua kejadian tersebut berlangsung dengan kecepatan luar biasa, Witi Yong Hang sama sekali tidak menyangka kalau di saat terakhir pihak lawan akan membuyarkan serangannya. Dalam terteguhnya buru-buru dia merendahkan pergelangan tangannya dan menarik kembali pedangnya ke belakang. Tapi sayang sudah terlambat selangkah, kutungan pedangnya itu sudah keburu menyambar di atas bahu kiri lankunpit sehingga darah segar bercucuran dengan amat gerasnya. Perubahan yang terjadi amat tiba-tiba ini tak sempat diikuti dengan jelas oleh siapapun, menanti semua orang dapat melihat jelas, lankunpit sudah mundur dengan membawa lukanya. Seluruh hujung bajunya di sebelah kiri basah kuyuk oleh cucuran darah kental, paras muka lankunpit dari hijau berubah menjadi pucat, mendadak dia membalikan badan dan mencabut kipas peraknya yang menancap di atas dinding, setelah itu sambil melotot penuh kebencian, katanya dengan suara dingin. Orang siwi, aku orang shilan mengucapkan banyak terima kasih atas kesudianmu mengampuniku, bila kita bersuak kembali di lain waktu, aku orang shilan pun pasti akan mengampuni pula dirimu satu kali. Selesai berkata DTA membalikan badan dan berjalan pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara darah masih meleleh keluar dari lengannya, namun ia sama sekali tidak menggubris. Padahal Wee Tiong Hang sama sekali tidak mengetahui bagaimana kejadiannya sehingga dalam keadaan berbahaya tadi, dia malah berbalik merebut kemenangan. Tapi kalau didengar dari perkataan lankunpit agaknya dia telah berbelas kasihan kepadanya dalam serangan tersebut, kesemuanya ini membuat pikirannya bertambah bingung. Sungguh memalukan, syukur aku bisa lolos dari ancaman bahaya maut demikian ia bergumam. Itulah sebabnya tat kalalan kunpit selesai berkata segera berlalu, untuk beberapa saat lamanya dia malah tak sanggup mengucapkan sepatah katapun, dia hanya bisa memandang bayangan tubuhnya dengan wajah tertegun dan mulut melongo. Lakjiu Im Eng Tiong Men segera mencibirkan bibirnya sambil berseru. Huuh, ngomongnya saja besar, kenyataannya tak berkemampuan apa-apa. Dalam pada itu Itiong Hang telah membuang kutungan pedangnya ke tanah, kemudian menjura kepada Tio Men sambil berkata, Aku telah merusak pedang nona, kejadian ini sungguh membuat hatiku merasa tidak tenang. Tio Men menatap pemuda itu lekat-lekat kemudian tersenyum, sahutnya. Ah 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 ah, hanya sebilah pedang saja terhitung seberapa. Apa gunanya mesti dibicarakan. Sementara itu Sehtian Yew telah mendorongkan sinar matanya yang tajam, kemudian sambil tertawa terkekeh katanya. Wisau hiap, jurus serangan teng hui hut jilmu yang diimbangi dengan tenaga cuim ciat yang singkangmu benar-benar sangat hebat, hari ini siaw tebenar-benar merasa terbuka mataku. Waktu itu, Tian Kha Ichu juga sedang merasa keheranan karena Witi Yong Hang menggunakan jurus pembukaan Giyo Chu Tio Tian dari ilmu pedang Jigi Kiam Hoat untuk mengatasi tusukan pedang dari Lan Kun Bit dan kenyataannya berhasil. Tapi setelah mendengar perkataan dari Sehtian Yew tersebut diam-diam dia baru mengangguk. Ah 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 ah, betul, mengapa aku lupa kalau Toa Su Heng berasal dari perguruan Siu Lo Bun demikian dia berpikir, bukankah ilmu tuim ciat yang singkang merupakan rahasia dari perguruan Siu Lo Bun? Berpikir sampai di sini, maka semua rasa curiganya pun turut lenyap tak berbekas. Padahal Witi Yong Bong sendiri sama sekali tidak mengetahui apa yang disebut tuim ciat yang singkang itu, tapi berada di hadapan Sehtian Yew dia tak banyak terbicara. Dengan wajah memerah karena jengah katanya kemudian, pujian dari Sehto Tian hanya membuat aku merasa malu saja. Koma. Su Syao Hui sendiri pun menunjukkan perasaan tercengang, dia berpaling dan berbisik-bisik dengan empek ounya yang berdiri di belakang. Empek ou tersebut hanya manggut-manggut tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kam Liu Chu juga hanya tersenyum sambil duduk di tempatnya, dia membungkam juga dalam seribu bahasa. Pada saat itulah congkoan pedang pita hijau Bu Yung Siu seperti sengaja mengangkat kepalanya dan memandang sekejap ke arah Ban Kiam Hui E Chu. Ban Kiam Hui E Chu segera manggut-manggut. Bu Yung Siu tertawa nyaring, tiba-tiba dia menjurak ke arah Witi Yong Hang Semelari berkata, Umu pedang yang dimiliki Wi Sau Hiap amat lihai, Syao Te yang bodoh ingin sekali memohon beberapa petunjuk darimu. Witi Yong Hang tertegun setelah mendengar perkataan itu, buru-buru dia menjurah sembari berkata, Bu Yung Congkoan, harap kau jangan mencertawakan kepandaianku amat rendah, mana mungkin bisa menandingi kelihayan Congkoan? Apa yang dikatakan memang merupakan suatu kenyataan, sebagaimana diketahui Bu Yung Siu bergelar Pau Kiam Suseng, kesempurnaannya dalam permainan pedang tentu saja luar biasa sekali, tidak banyak jago persilatan yang sanggup bertahan sebanyak 10 jurus di ujung pedangnya itu. Padahal Witi Yong Hang sendiri hanya pernah mempelajari ilmu pedang Jigi Kiam Hoat saja, apapun alasannya, dia merasa bukan tandingan lawannya ini. Sambil tersenyum Bu Yung Siu segera berkata, Bila Wisao Hiap, mengapa kau harus merendah? Dalam pertarungan yang barusan berlangsung setiap orang dapat menyaksikan kelihayanmu itu, dan Siaw te ingin sekali mohon petunjuk, Bila Wisao Hiap menampik, hal ini sama artinya dengan tak sudi memberi muka untukku? Witi Yong Hang menjadi tersipu-sipu. Tapi Siaw te benar-benar bukan tandingan dari Bu Yung Congkoan katanya pelan. Ban Kiam Hwee Chu yang duduk di kursi utama segera mencorongkan sinar tajamnya, kemudian ujarnya sambil tersenyum. Kalau Toh Bu Yung Congkoan sudah mengajukan permintaan tersebut, lebih baik Saudara Wi menemaninya bermain berapa jurus, sudah lumrah bila antara umat persilatan melangsungkan suatu pertandingan. Kam Liu Chu berkerut kening, dia segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Liu Leng Po. Liu Leng Po yang mengenakan kain cadar hitam segera kelihatan bergerak, agaknya ia sedang menancapkan sesuatu. Dalam pada itu, Pao Kiam Su Seng Bu Yung Siu telah berseru kembali sambil tertawa nyaring. Perkataan dari Hwee Chu memang benar, silahkan Wisao Hiap menghadiahkan beberapa jurus untuk Siaw te, kita hanya membatasi sampai saling menutul saja, tentunya Wisao Hiap tidak keberatan bukan? Setelah mendengar ucapan lawan ini, Witi Yong Hang tahu kalau dia tak bisa menampik lagi, sebagai seorang pemuda yang berdarah panas, tentu saja dia segan mengaku kalah. Maka tanpa berpikir panjang lagi dia mengangguk, katanya. K.I.A. Utoh Bu Yung Congkoan telah berkata demikian, aku pun hanya akan menurut perintah saja, cuma kepandaian silat Siaw te amat rendah, mungkin belum lagi sepuluh gebrakan, aku sudah menderita kekalahan di ujung pedang Bu Yung Congkoan, harap Congkoan berbelas kasih kepadaku nanti. Ucapan tersebut bukan kata-kata merendah karena berbicara soal kepandaian silat bila Witi Yong Hang sanggup bertahan sebanyak sepuluh gebrakan di ujung pedang Bu Yung Siu pun, hal mana sudah merupakan sesuatu yang tidak gampang. Dengan sinar matu yang memancarkan cahaya tajam, Bu Yung Siaw tertawa terbahak. H.A.A. H.A.A. H.A.A.A. H.A.A.A.A. Wisa Wuhyap memang pandai merendahkan diri sudahlah, silahkan kau meloloskan pedangmu. Kembali Witi Yong Hang nampak ragu-ragu. Tapi pedangku ini meski berkarat dan nampak tumpul, padahal. Untuk menunjukkan bahwa pedangnya tajam, sewaktu bertarung melawan Lan Kun Pe tadi pun tak berani memakainya, apalagi saat. Ini hanya saling mencoba kepandayan, tentu saja dia lebih-lebih tak berani untuk menggunakannya. Tidak menanti sampai perkataan tersebut selesai diucapkan, Bu Yung Siu telah manggut-manggut sambil menukas. Y.A.A.A. Wisa Wuhyap menggembol pedang Ite Sin Kiam salah satu di antara tiga pedang kenamaan dari perguruan Siu Lobun. Meski nampak tumpul dan berkarat, sesungguhnya merupakan sebilah pedang mestika. Siu temeski tak bercus, namun masih bisa mengenali benda ini. Dari sini bisa diketahui bahwa kejujuran dan kebijaksanaan Wisa Wuhyap sangat mengagumkan sekali. Di dalam pertarungan kita ini, masing-masing pihak hanya ingin saling mencoba kekuatan, yang dipentingkan adalah perubahan jurus serta kekuatan tenaga, silahkan saja Wisa Wuhyap menggunakan pedang Ana dan tidak usah ragu-ragu. Berbicara sampai di situ, tangan kanannya menggenggam gagang pedangnya dan mencabut keluar sebilah pedang berpita hijau. Senjata yang digunakan oleh seorang congkoan pedang pita hijau dari Ban Kiam Hwee tentu saja bukan semelarangan senjata, begitu diloloskan segera terbias cahaya hijau yang menyilaukan mata. Sesungguhnya Witi Yong Hang sendiri pun tidak tahu tentang asal usul pedang mestika yang berbentuk tumpul dan berkarat itu. Hari ini, setelah mendengar keterangan Bu Yung Siu, dia baru tahu kalau pedang ini bernama Jit Siok yang merupakan salah satu di antara tiga bilah pedang mestika perguruan Siu Lobun. Siu Lobun tiga patah kata ini segera menimbulkan banyak kecurigaan dalam hatinya. Lencana besi yang diserahkan pamantak dikenal kepadanya itu adalah lencana Siu Lo Chileng yang merupakan benda paling berpengaruh dalam dunia persilatan, pedang yang digunakan juga. Merupakan Jit Siu Kiam, salah satu di antara tiga bilah pedang mestika Siu Lobun. Kemudian ilmu Chai Im Jiu yang dua kali dipergunakan olehnya ternyata dianggap semua orang sebagai ilmu Siu Lobun. Hingga kini, asal usdulnya masih belum jelas, pamantak dikenal namanya juga tak pernah menampakkan diri, tampaknya bila pamantak itu berhasil ditemukan, maka rahasia dari asal usulnya juga bakal terungkap dengan sendirinya. Namun kalau disimpulkan dari kesemuanya ini, bisa diduga kalau pamantak diketahui namanya yang telah mendidik dan memeliharanya sejak kecil itu ada sangkut lautnya dengan Siu Lobun. Entah di manakah letak perguruan Siu Lobun itu? Untuk menemukan jejak pamantaknya, terpaksa dia harus mengunjungi perguruan Siu Lobun tersebut. Sementara itu Bu Yung Siu telah meloloskan pedangnya, tapi ketika ia berpaling, dijumpainya Witi Yong Hang hanya menggenggam gagang pedang sambil berdiri termangu-mangu di situ, seakan-akan sedang memikirkan suatu persoalan. Keadaannya ini kontan saja membuat semua orang merasa keheranan, mereka tak tahu apa yang sedang dipikirkan pemuda tersebut sehingga membuat ia nampak tak tenang. Bu Yung Siu mendongakan kepalanya dan menatap wajah Witi Yong Hang lekat-lekat, kemudian tegurnya. Wisao Hiap, harapkah segera meloloskan pedangmu? Witi Yong Hang segera sadar kembali dari lamunannya, merah padam selembar pipinya karena jengah buru-buru dia menjura seraya menyaut. Aku akan segera turut perintah. Dia segera mencabut keluar pedang berkaratnya itu dari dalam sarung. Kali ini semua orang sudah mendengar dari Bu Yung Siu bahwasannya pedang berkarat yang tidak menarik itu sebenarnya adalah Jit Siu Kiam, salah satu di antara tiga pedang kenamaan dari Siu Lo Bun. Oleh sebab itu, sorot metu semua orang pun bersama-sama dialihkan ke arah pedang Witi Yong Hang. Sementara itu, Witi Yong Hang telah mengangkat pedangnya sambil membuka pertahanan pedang di tangan kanannya diangkat tegak lurus ke atas dengan tangan kiri disilangkan ke depan dada. Silahkan Bu Yung Chong Koan. Inilah jurus pertama dari ilmu pedang Jigi Kiam Hoat yang disebut Giyok Cha Tiautiao. Giyok Cha Tiautian merupakan suatu sikap memberi hormat sebelum melancarkan suatu serangan, atau berarti bermaksud untuk mengalah, sebab harus menunggu sampai pihak lawan membuka serangan, ujung pedang mana beberu bergerak mendepaskan gerakana berikutnya. Hal ini merupakan suatu sikap memberi hormat, dan kebanyakan perguruan kenamaan mempunyai jurus pembukaan semacam ini. Bu Yung Siu segera membuat pula gerakan menghormati katanya sambil tersenyum. Ada bedanya di antara tamu dengan cuan rumah, harap wisau hiap tidak usah sungkan-sungkan. Kalau begitu maafkanlah kelancanganku kata Witi Yong Hang kemudian sambil memberi hormat. Kaki kirinya maju setengah langkah dengan tangan kiri membuat gerakan, sedangkan pedang di tangan kanannya melancarkan sodokan namun belum merupakan suatu ancaman titik. Melihat itu, Bu Yung Siu mendehem pelan, kemudian serunya, berhati-hati lah wisau hiap. Pedangnya didorong ke depan, setitik cahaya bintang dengan membawa suara desingan tajam langsung menusuk ke dada Witi Yong Hang. Di mulut dia masih mengatakan apa bedanya antara cuan rumah dan tamu, padahal dia sama sekali tidak bersedia mengalah. Di dalam kenyataan, walaupun jurus serangan yang dilancarkan olehnya itu bergerak agak kelamban, namun justru tiba pada sasarannya jauh lebih awal daripada gerakan lawan. Witi Yong Hang tentu saja tak berani berayal setelah menghadapi serangan pedang lawan yang begitu cepat, tangan kirinya melakukan pancingan, dan pedangnya membabat ke arah kanan dengan jurus kibong lucau, angin puyuh menyapu rumput. Gerak serangan yang dilancarkan oleh Witi Yong Hang ini pun dilakukan dengan kecepatan luar biasa, tapi sebelum batang pedangnya sempat menghantam ujung pedang musuh, pedang buyung siu sudah miring ke samping dan mengebas ke kanan. Padahal buyu uksyu sedang melepaskan tusukan ke depan, tentu saja dia tak akan membuyarkan ancamannya di tengah jalan tanpa sebab musabab tertentu, bukan saja hal ini tak akan membentuk gerak serangan, seakan-akan juga bukan atas dasar kemauan sendiri. Tentu saja bagi pandangan para ahli persilatan yang hadir di situ, dalam sekilas pandangan saja mereka sudah tahu kalau keadaan mana tidak jauh berbeda dengan keadaan yang dialami oleh Lan Kunpik tadi. Rupanya di saat Witi Yong Hang menggunakan jurus Giyok Chow Tiaw Tian tadi, secara diam-diam dia melakukan pula gerakan menghisap dengan tangan kirinya menggunakan ilmu Ti Im Chiat Yang Sinkang. Buyung siu memang tidak malu disebut ahli ilmu pedang, gerakan tubuhnya benar-benar sangat enteng dan cekatan. Baru saja gerak pedangnya terhisap oleh kekuatan Witi Yong Hang, tubuhnya yang enteng sudah melambung ke udara. Bersamaan waktunya, menyusul kemudian melayang turun di samping kiri Witi Yong Hang. Wisao hiap, kau memang benar-benar amat dasyat, pujinya sambil tersenyum. Ujung pedangnya miring ke samping dan melepaskan sebuah bacokan lagi. Pada hakikatnya Witi Yong Hang tidak pernah menyangka kalau dalam gerak serangan yang pertama pun dia telah berhasil menghisap ke samping pedang lawan. Sementara ia masih tertegun, mendadak dari depan mati sudah menyambar tiba pedang lawan, cepat ia berputar ke kiri pedangnya membentuk gerakan melingkar dan mengunci ke arah sebelah kiri. Bu Yung Siu memang hebat sekali, pedangnya seperti seekor naga sakti saja, dalam waktu singkat pedangnya dari satu berubah jadi dua, dari dua berubah jadi empat, dalam waktu singkat muncul tujuh-delapan jalur bayangan sinar yang mengurung seluruh tubuhnya. Witi Yong Hang tak berani gegabah, dia segera memusatkan segenap perhatiannya untuk menghadapi datangnya ancaman lawan yang sangat hebat itu. O-O-T-W-O-O. Dalam waktu singkat kedua belah pihak telah bertarung enam tujuh gebrakan lebih, ternyata masing-masing pihak tak berhasil meraih keuntungan apa-apa. Dengan suara keras Bu Yung Siu segera berseru. Wisao Hiap, ilmu pedang Jigi Kiam Hoatmu benar-benar sudah hapal dan menguasai. Mendadak permainan pedangnya berubah, dalam waktu singkat cahaya tajam berterbangan dan hawa pedang menguasai seluruh. Jagat dalam waktu singkat seluruh tubuh Witi Yong Hang sudah terkurung di balik selapis cahaya pedang yang tajam. Witi Yong Hang merasakan dari sekeliling tubuhnya seakan muncul berpuluh bayangan pedang yang menyerang datang bersama-sama hawa pedang yang menderu-deru serta daya tekanan yang berat memaksa pedangnya hampir boleh dibilang tak mampu dikembangkan. Tidak pada hakikatnya dia tak tahu bagaimana caranya untuk mengunci datangnya ancaman tersebut. Dalam gelisahnya, tanpa terasa dia mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya, tangan kirinya diayunkan berulang kali, sementara pedangnya berputar kencang lalu dibabat ke arah depan. Inilah jurus pik juang tongkeng, menutup jendela membaca doa. Koma sesungguhnya merupakan jurus pedang pelindung tubuh, tapi berhubung bayangan pedang tibanya cari empat penjuru dengan daya tekanan yang berat, maka ia segera mendorongnya ke arah muka. Seharusnya cahaya pedang yang melingkar di luar tubuh akan mengembang keluar, dan seharusnya bila membentur dengan bayangan pedang lawan maka akan terjadi serentetan suara benturan yang gemerincing sebelum dapat membendung datangnya berpuluh bayangan pedang yang menyerang tiba itu. Siapa tahu di saat pedangnya sedang diayunkan itulah, selapis bayangan pedang yang semula amat menyilaukan matu, tadi tahu-tahu lenyap tak berbekas, yang nampak hanya sebilah pedang yang berkilauan langsung menusuk ke arah kiri mengikuti gerak serangannya. Kini, Witi Yong Hang baru mengerti, rupanya gerak serangan lawan benar-benar sudah dibuyarkan oleh ayunan tangan kirinya tadi, jelas pula membuktikan bahwa tanpa disadari dia telah mengeluarkan ilmu Tuim Chiat Yang Sinkang lagi, keadaan ini sama pula dengan beberapa kali dialancarkan pukulan Chai Im Jiu Yang. Mengandung tenaga siul lo, semuanya muncul secara otomatis tanpa disadari oleh dirinya sendiri. Sebab di dalam serangannya kali ini, di saat tangan kirinya diayunkan ke depan tadi, dia sudah merasakan datangnya bayangan pedang yang bertubi-tubi dan dari setiap bayangan mana terpancar keluar kekuatan yang kuat sekali. Namun begitu ayunan tangannya dilepaskan, semua daya tekanan yang berlapis-lapis itu berubah menjadi segulung aliran berarus kuat yang segera terpancing ke sebelah kiri mengikuti gerak hisapan tangan kirinya. Gulungan kekuatan yang mahadasyat itu dengan cepat membuat lengan kirinya tergetar hingga hampir saja menjadi kaku, jantungnya berdebar keras dan hampir saja tak mampu menahan diri. Semua peristiwa itu berlangsung sekejap metu di saat tangan kirinya diayunkan ke kiri tadi, kekuatan mahadasyat itu pun turut meluncur ke depan dan kekuatan yang ibaratnya amukan ombak samudera itu langsung membuncur ke tengah udara. Itulah bayangan pedang yang bergabung menjadi satu dan apa yang terlihat sebagai sekilas cahaya pedang yang meluncur ke tengah udara tadi. Setelah membuktikan kalau ilmu tuimciat yang singkang miliknya benar-benar hebat, kejut dan girang yang menyelimuti perasaan Witiong Hang pun sukar dilukiskan dengan kata-kata. Bu Yung Siu yang melancarkan serangkaian serangan dasyat itu sama sekali tidak memperlihatkan rasa kaget barang sedikit pun meski semua ancamannya kena dihisap sampai membuyar, seakan-akan tindakannya itu sudah berada dalam dugaannya. Dengan senyuman di kulum, dia manggut-manggut seperti seseorang yang mengagumi, tubuhnya juga ikut melayang mundur selangkah ke belakang. Bagaimana juga gerak-gerik seorang jago pedang kenamaan memang berbeda dengan kebanyakan orang, coba kalau orang lain yang ilmu pedangnya kena dipangkas, niscaya dari malu mereka akan naik pitam. Bu Yung Siu segera melayang ke depan lagi mengikuti gerakan pedang tersebut, kemudian pedangnya diayunkan ke kiri dan kanan bersamaan waktunya, selapis cahaya pedang bagaikan amukan badai dalam sekejap saja telah mengurung seluruh tubuh mereka berdua. Kini, kedua sosok bayangan manusia itu sudah terbungkus oleh selapis kabut berwarna hijau yang tebal, apa yang terlihat pun hanya dua sosok bayangan kabur yang sedang bergerak kian kemari. Setiap orang yang hadir dalam arena dapat merasakan bahwa gerak serangan pedang yang dilancarkan Bu Yung Siu sekarang, tampaknya jauh lebih hebat daripada serangannya pertama. Lak Jiu Im Eng Tio Men melototkan matanya bulat-bulat, dia merasa amat tegang, kepada kakaknya Tio Kun Ke dia berbisik. Jiko, ilmu pedang apakah? Dwe Hoa Kiam Tio Kun Ke menggelengkan kepalanya berulang kali, kemudian bisiknya. Serangan pedang yang dilancarkan Bu Yung Siu kelewat cepat, itulah sebabnya muncul bayangan semu seperti ini. Menurut pendapatmu, mungkinkah dia akan menjumpai ancaman bahaya maut tanda tanya? Yang dimaksudkan dia tentu saja We Tiong Hong. Mereka sudah berjanji hanya akan terbatas saling menutul, aku pikir jiwanya tak akan sampai terancam bahaya maut sahut Tio Kun Ke cepat. Sementara mereka masih berbisik-bisik, tiba-tiba terdengar Bu Yung Siu berseru. We Siow Hiap, hati-hati. Cahaya pedang bayangan hijau mendadak lenyap tak berbekas, Bu Yung Siu juga ikut melejit satu kaki lebih, pedangnya segera diayunkan dan tampak serentetan cahaya hijau yang memanjang langsung meluncur ke tubuh We Tiong Hong. Kali ini, bahkan Kamli Ucu pun turut melompat bangun secara tiba-tiba, serunya kaget, ilmu pedang terbang. Padahal We Tiong Hong hanya mengandalkan ilmu pedang Jigi Kiam Hoat saja untuk bertarung melawan Pau Kiam Suseng Bu Yung Siu yang sudah mencapai puncak kesempurnaan dalam ilmu pedang pada hakikatnya keadaan tersebut bagaikan raksasa besar bertemu orang kecil. Nucapan dari Bu Yung Siu memang amat bisa dipercaya, dia telah berjanji hanya akan saling menutul belaka maka andai kata da menyaksikan We Tiong Hong tidak mampu untuk menahan serangannya tersebut maka dia akan segera membuyarkan serangannya sambil menarik kembali pedangnya itu. We Tiong Hong merasa kagum dan terkejut pikirnya kemudian, kalau toh kau bermaksud mengalah, mengapa pula harus bersikeras untuk beradu kekuatan denganku? Sementara itu, cahaya pedang yang mengitari di sekeliling tubuh Bu Yung Siu telah membuyar, sepasang bahunya bergerak dan tubuhnya sudah meluncur satu kaki jauhnya. We Tiong Hong yang tidak mengetahui sebab musabab orang itu mengundurkan diri, tentu saja hatinya merasa amat keheranan. Di saat dia masih tertegun itulah, tampak serentetan cahaya pedang berwarna hijau dengan membawa sinar yang menyilaukan mata sudah menembusi angkasa dan langsung meluncur ke arahnya. Cahaya pedang belum sampai, segulung hawa dingin telah memancar keluar sehingga membuat tubuh orang terasa sakit. Pada saat itulah, mendadak terdengar Bu Yung Siu berbisik dengan ilmu menyampaikan suara. We Sao Hiap, cepat gunakan tangan kirimu untuk menghisap kekuatan pedang tersebut. Semua peristiwa itu berlangsung dalam waktu singkat, baru saja suara bisikan itu berkemandang, cahaya tajam berwarna hijau sudah menyelimuti di depan mata, hawa pedang yang kuat pun mengurung sekeliling tubuh We Tiong Hong seluas satu kaki lebih. Pada hakikatnya We Tiong Hong tidak diberi kesempatan untuk berpikir panjang lagi, terpaksa dia mengayunkan tangan kirinya membuat gerakan aneh dan menyambut datangnya cahaya pedang tersebut. Kalau dibicarakan sesungguh Nkiya sangat aneh, hawa pedang yang sebenarnya mengembang sampai seluas satu kaki tadi, di bawah hisapan tangan kirinya, tahu-tahu lenyap tak berbekas. Bahkan cahaya kehijau bijauan itu pun mendadak lenyap tak berbekas dan muncul sebagai bentuk aslinya yakni sebilah pedang berwarna hijau. Begitu cahaya lenyap, entah sedari kapan tahu-tahu buyung siu telah berada tiga depa di hadapan We Tiong Hong, namun pedangnya yang kena terhisap oleh We Tiong Hong, sekarang ujung pedang sudah miring ke arah kiri. Miringnya saja masih tak seberapa, terdengar seret segulung cahaya pedang yang tajam yang kena terhisap ke samping tadi mengikuti arah sasaran ujung pedang ini meluncur ke depan dan menghantam ke arah atap. Belam suatu benturan dasyat menggelegar memecahkan keheningan, tiga batang kayu tiang di atas atap rumah tersapu oleh cahaya pedang tersebut dan segera patah menjadi dua bagian, tak ampun lagi seluruh atap roboh ke bawah. Kekuatan kedasyatan yang terbentang di depan Matthew itu segera membuat semua orang yang hadir dalam Arna merasa terkesiap sekali. Buyung siu memang tak malu disebut seorang congkoan dari perkumpulan Ban Kiam Hwe, cukup dengan serangan pedangnya ini saja, dalam dunia persilatan sudah jarang sekali ada orang yang sanggup menghadapinya. Tentu saja semua orang lebih terperanjat lagi terhadap kemampuan Witi Yong Hong, padahal usianya masih muda, namun ilmu silatnya sudah mencapai tingkatan yang begitu hebat, sehingga serangan pedang terbang yang merupakan ilmu pedang paling tinggi dalam dunia persilatan pun berhasil dipatahkan. Buyung siu segera memutar pedangnya sambil melompat mundur sejauh beberapa depa, kemudian sambil memandang ke arah Ban Kiam Hwe Ocu dia manggut-manggut. Kemudian serunya sambil tertawa nyaring. Wisau hiap memang hebat sekali, siau temengaku kalah. Ucapan tersebut ternyata diutarakan oleh congkoan pedang pita hijau dari Ban Kiam Hwe, Pau Kiam Suseng Buyung Siu, sesungguhnya keadaan mana benar-benar mengejutkan hati. Seorang jago kenamaan yang sudah termasuhur selama banyak tahun ternyata mengaku kaya di depan kawanan jago lihai dari pelbagai perguruan, tindakan semacam ini benar-benar merupakan sesuatu yang luar biasa. Kalah, tentu saja dia yang menderita kalah. Setiap orang yang hadir dalam arm dapat melihat kalau dia telah mempergunakan tiga macam ilmu pedang yang berbeda, namun semuanya berhasil diatasi dengan ilmu tuimciat yang sinkang yang digunakan Wee Tiong Hong. ILMU tuimciat yang sinkang dari Wee Tiong Hong lah yang membuat semua kepandayan saktinya tak berguna, tapi kalau berbicara soal kesempurnaan dalam menggunakan pedang tentu saja Wee Tiong Hong sukar untuk melampaui dirinya. Tian Kha Ichu dari Butong Pei serta Sip Chu Ta Isu dari Xiao Lim Pei sama-sama merasa tercengang dan diluar dugaan. Terutama sekali para jago dari Butong Pei seperti Keng Hian Tojin, Tio Kun Kei serta Tio Men, hampir semuanya mengulungkan senyuman gembira. Sebab bagaimanapun Wee Tiong Hong telah menggunakan ilmu pedang dari Butong Pei untuk mengunggu Lilan Kun Pit dan Bu Yung Siu secara beruntun. Peristiwa itu bagi pihak Butong Pei boleh dibilang merupakan suatu kejadian yang pantas dicatat sebagai suatu kejadian yang membanggakan. Dari sekian banyak jago silat yang hadir dalam arna, hanya Kam Liu Chu seorang yang menyaksikan bagaimana Bu Yung Siu melemparkan kerlingan metu terhadap Ban Kiam Wee Chu dan manggut-manggutkan kepalanya. Dengan kening berkerut dan alis metu berkernyit, dia lantas berpikir. Tindakan yang dilakukan congkaan pedang pita hijau Bu Yung Siu ini sudah pasti mengandung maksud yang dalam. Seperti diketahui tadi Wee Tiong Hong berhasil mematahkan serangan pedang lawan karena dia memperoleh petunjuk Bu Yung Siu dengan ilmu sampaikan suaranya, maka saat mendengar Bu Yung Siu mengumumkan kekalahan Yef di derita jago pedang tersebut, dia segera mendongakan kepalanya dengan tertegun. Akhirnya dengan wajah memerah dia masukkan kembali pedangnya ke dalam sarung dan berseru sambil menjura. Berkat sikap Bu Yung Siu congkan yang sedia mengalah, aku baru dapat mempertahankan diri secara paksa, kalau tidak, sejak tadi aku sudah tidak mampu menahan diri, yang pantas menerima kalah sebenarnya aku. Dengan sinar mati yang tajam, Bu Yung Siu kembali memandang sekejap ke arah kawanan jago yang hadir dalam arna, kemudian sambil tertawa terbahak-bahak katanya. Hiya.haa, haa, walaupun sudah unggul wisau hiya tak sombong, jiwanya besar dan orangnya bijaksana, siyao terbenar-benar merasa kagum dengan manusia seperti ini. Ya, apa yang diucapkan wisau hiya memang benar, berbicara soal ilmu pedang, sekalipun saudara berlatih berapatah melagipun sulit mengungguli aku dalam perubahan jurus serangan, dalam bidang pengalaman dalam bertarung pun siyao terjauh lebih unggul. Namun wisau hiya menguasai penuh ilmu sakti tuimciat yang sinkang, hal mana membuat serangan-serangan pedang siyao terhampir semuanya kena dipatahkan dan tak mampu melukai wisau hiya, hal ini merupakan kenyataan yang tak terbantahkan, itulah sebabnya dalam hasil pertarungan yang berlangsung sekarang tentu saja wisau hiya berada di pihak ikunggul. Dengan perasaan tidak tenang, Witiong Hang segera berkata, pujian dari Bu Yung Chong Kuan benar-benar membuat aku merasa Tak punya muka untuk berbicara lagi titik. Belum habis dia berkata, Ban Kiam Hoa Chu sudah bangkit berdiri dan menukas. Apa yang dikatakan Bu Yung Chong Kuan memang benar dan hal ini merupakan suatu kenyataan, harap saudara Wei jangan merendah lagi. Berbicara sampai di situ, pelan-pelan dia meninggalkan tempat duduknya dan berkata lebih jauh sambil tersenyum. Saudara, sudah lama aku dengar orang bilang kalau ilmu Tuyang Chiat Im Sinkang melupakan ilmu rahasia dari Siu Lo Bun, dan ini dibuktikan sewaktu saudara Wei mematahkan serangan ilmu pedang terbang dari Bu Yung Chong Kuan, kehebatanmu sungguh membuat pandangan matu kami semakin terbuka dan merasa kagum sekali. Setelah berhenti sejenak, pelan-pelan dia mengalihkan sorot matanya ke wajah semua orang yang hadir di sana, kemudian katanya lebih jauh. Perkumpulan kami selalu menggunakan Ban Kiam sebagai nama panggilan dan ilmu pedang sebagai tulang punggung, meski tak berani menyebutkan diri sebagai nomor satu di dunia, namun kalau dibandingkan dengan berbagai perguruan dalam dunia persilatan, aku rasa tidak selisih jauh sekali. Perkataan dari Ban Kiam Hwee Chu itu diutarakan cukup sungkan, namun paras muka Sip Chu Tai Su dari Siaolin Pei dan Tian Ki Chu dari Butong Pei segera menunjukkan perubahan aneh. Hal ini dikarenakan lima tatmu Kiam Hoat dari Siaolin Pei dan Jigi Kiam Hoat dari Butong Pei merupakan ilmu pedang kaum melurus dalam dunia persilatan. Maka berdasarkan ucapan dari Ban Kiam Hwee Chu barusan seolah-olah dia hendak menerangkan kalau ilmu pedangnya jauh berada di atas kelihayan ilmu pedang dua partai tersebut. Betul Sip Chu Tai Su dan Tian Khae Chu merupakan orang beribadah yang memiliki imam tebal, toh ucapan mana menimbulkan perasaan tak enak di dalam hati mereka. Namun Ban Kiam Hwee Chu sama sekali tidak menggubris mereka, mungkin dia memang sama sekali tidak pandang sebelah mata pun terhadap pihak Siaolin Pei maupun Butong Pei. Terdengar ia berkata lebih jauh, oleh sebab itu aku pun turut terpancing rasa ingin tahu ku untuk bertanding berapa jurus pada dengan saudara Wi, entah bagaimanakah menurut pendapat saudara Wi? Wi Tiong Hang jadi terkesiap, diam-diam di alantes berpikir. Ban Kiam Hwee Chu menyebut dirinya sebagai Ban Kiam Chi Ong atau Raja-deraja dari selaksa pedang, itu berarti kesempurnaan ilmu pedangnya masih jauh melampaui kemampuan congkuan dari pedang pita hijau. Betul kalau ilmu Tu Im Chiat Yang Sin Keng yang ku yakini berhasil mematahkan serangan pedang lawan secara berulang-ulang, tapi pihak lawan adalah seorang ketua dari suatu perguruan, bila berhasil mengungguli dia? Bukankah hal ini menjadi tak enak? Berpikir sampai di situ, dengan perasaan bimbang segera ujarnya. Ilmu pedang yang dimiliki Hwee Chu mana mungkin bisa? Kuhadapi? Aku tak berani menerima tantanganmu itu. Saudara Wi, buat apa kau merendah seruban Kiam Hwee Chu dengan angkuhnya? Selesai berkata, tangan kanannya menggenggam gagang pedang dan pelan-pelan dicabut keluar. Begitu pedang tersebut lolos dari sarungnya, semua orang baru dapat melihat bahwa pedang yang digunakan oleh Ban Kiam Hwee Chu ini, berwarna kuning emas cahaya berkilauan yang tajam segera memancar keempat penjuru. Tampaknya Ban Kiam Hwee Chu amat menyayangi pedang emasnya itu, ketika diloloskan dari sarungnya, dia lantas membelai batang pedangnya dengan tangan kirinya yang putih. Pelan-pelan dia mengangkat kepalanya, lalu berkata, Saudara Wi, loloskan pedangnya. Wi Tiong Hang mundur selangkah dan menjura berulang kali, serunya. Harap Hwee Chu sudi memaafkan, aku tak dapat memenuhi keinginanmu itu. Ban Kiam Hwee Chu mendengus dingin, pedang emasnya digetarkan sampai mendengung nyaring kemudian sambil mendengungakan kepalanya dia berkata pelan. Siawte telah mencabut pedangku, pedang yang sudah diloloskan bagaimana mungkin bisa disimpan kembali? Tujuan kita toh hanya menjajal kepandayan? Bila Saudara Wi menampik lagi, hal mana sama artinya dengan tidak memberi muka untuk Siawte. Wi Tiong Hang menunjukkan sikap keberatan, katanya lagi dengan nada tergagap. Hwee Chu bila kau berkata demikian maka hal ini sama artinya dengan memojokan orang dalam kesulitan, aku tahu kalau ilmu silat yang ku miliki amat cetek, bagaimana mungkin bisa menandingi kehebatan Hwee Chu? Soal ini. Berkilat sepatang macuban Kiam Hwee Chu setelah mendengar ucapan mana, dia tertawa ringan. Saudara Wi tak usah menampik lagi, bila kau tidak mau meloloskan pedangmu lagi, Siawte akan segera melancarkan serangan lebih dahulu. Karena dipaksa dan dipojokkan berulang kali, akhirnya Wi Tiong Hang berpikir. Aku menampik karena sudah ku coba berulang kali kalau tenaga Chu Im Chiat yang siap yang bisa mematahkan serangan pedang, demi menjaga nama baikmu seandainya aku berhasil mengunggulimu maka aku mengalah terus. HMM, siapa tahu kau malah mendesaku berulang kali, memangnya kau anggap aku takut kepadamu. Setiap anak muda memang selalu dipengaruhi oleh rasa ingin menang, maka setelah berpikir sebentar, dengan kening berkerut dia tertawa nyaring. Hwe E Chu, kalau toh kau memaksaku berulang kali, bila aku menampik terus keinginanmu ini, pastilah kau akan menganggap aku sebagai manusia yang berjiwa sempit. Tergerak wajah Ban Kiam Hwe E Chu yang berwarna semu kuning itu tanyanya kemudian sambil tertawa. Jadi Saudara Wi sudah setuju? Ya daripada menampik lebih baik menurut perintah saja, aku akan melayani keinginanmu itu. Selesai berkata, dia lantas menggerakkan pergelangan tangan kanannya dan meloloskan pedang Ji Siu Kiam tersebut dari dalam sarungnya. Nah, begitulah baru kegagahan seorang Eng Hiong sejati seru Ban Kiam Hwe E Chu sambil memuji. Wi Tiong Hang segera mengambil posisi dan pelan-pelan mengangkat tangan kirinya ke atas kemudian sambil mendongakan kepalanya ia berkata. Silahkan Hwe Chu melancarkan serangan. Ban Kiam Hwe Chu menggerakkan pedang emasnya, sementara sepasang matanya memancarkan sinar tajam yang menggidikan hati, ditatapnya wajah Wi Tiong Hang lekat-lekat. Kemudian katanya, Selesai berkata, pergelangan tangan kanannya segera diangkat ke atas, dan pedang emasnya tersebut langsung didorong sejajar dengan dadanya. Kam Liu Chu yang mendengar perkataan tersebut, tiba-tiba saja teringat dengan penampilan dari congkoan pedang pita hijau Bu Yung Siu tadi, rupanya penampilan tersebut merupakan maksud hati dan Ban Kiam Hwe E Chu, kemudian setelah berhasil membuktikan Bu Yung Siu pun manggut-manggut lagi ke arahnya. Dengan cepat dia berpikir. Jadi nampaknya mereka memang ada maksud untuk mencoba kepandayan silatnya. Dalam pada itu, Bu Yung Hang sudah memeluk pedangnya di depan dada sambil mengawasi Ban Kiam Hwe E Chu lekat-lekat. Dia telah bersiap sedia menantikan datangnya serangan pedang dari lawan. Maka di saat dia mendengar kalau pedang emas itu tak akan terpengaruh oleh hisapan ilmu Tu Im Chiat Yang Sintang, dari hati kecilnya segera muncul perasaan antikpati. Pikirnya, pedang pendek beracun dari Lan Kun Pit dan pedang dari Bu Yung Siu pun berhasil kuhisap tanpa menggunakan tenaga besar masa pedang emasmu itu tak akan terpengaruh oleh tenaga hisapanku. Semula dia bermaksud untuk menahan diri dan berupaya agar tak membuat malunya pihak lawan, sebab bagaimanapun juga orang itu adalah seorang ketua dari Ban Kiam Hwe E, bahkan dia pun bertekad dalam hati kecilnya bila keadaan tak terlalu memaksa, dia akan berusaha untuk tidak menggunakan tenaga hisapan pada tangan kirinya. Tetapi setelah mendengar perkataan mana, tanpa terasa timbulah perasaan ingin mencari menang sendiri di dalam hatinya, pikirnya. HMM, kau mengatakan aku tidak mampu maka aku akan membuktikan kepadamu kalau aku mampu atau tidak mampu untuk menghisap pedangmu itu. Pada jurus pembukaan Giyok Cusyutian dari ilmu pedang Jigi Kiam Hwe E tersebut, seharusnya gerakan lengan kirinya melakukan serangan lebih dulu kemudian baru disusul dengan gerakan pedang. Tiba-tiba saja satu ingatan melintas dalam benaknya, dia sengaja menggerakan pedangnya lebih dulu, kemudian tangan kirinya baru melakukan gerakan. Inilah yang dinamakan ada maksud menanam bunga, bunga tak mau tumbuh, tiada maksud menanam pohon liu, pohon itu mengenak rimba. Di saat bertarung melawan Lankun Pit dan Bu Yung Siu tadi, Witi Yong Hang melakukan gerakannya dengan tiada tujuan, nyatanya semua serangan pedang lawan, ternyata ilmu Tu Imciat yang sintangnya seolah-olah kehilangan kemampuannya. Walaupun gerakan pedang dari Ban Kiam Hwe E cu dilancarkan amat lambat, tapi berhubung daya hisapan dari Witi Yong Hang tidak mendatangkan kemampuan sebagaimana mestinya maka kendati pedangnya tak menyerang dengan cepat, toh setitik bayangan emas dengan cepat mendekati juga jalan darah penting di depan dadanya. Sekarang Witi Yong Hang merasa terkejut, merah padam selembar wajahnya karena jengah, tidak sampai tusukan pedang lawan tiba pada sasarannya, pergelangan tangan kanannya segera digetarkan, pedang Jitsin Kiam tersebut langsung dibacokan ke atas pedang emas Ban Kiam Hwe E cu. Cepat-cepat Ban Kiam Hwe E cu menarik pergelangannya dan tiba-tiba mengerutkan kembali ancamannya. Bagaimana buktinya di alantes berseru sambil tertawa ringan? Ucapan yang bernada mencemooh ini dengan cepat mengobarkan hawa amarah di dalam dada Witi Yong Hang, dengan cepatnya pedang tersebut ditarik kembali kemudian sambil berputar satu lingkaran di depan dada, ia mendorong senjatanya keluar. Bagus titik bentak Ban Kiam Hwe E cu. Di mana pergelangan tangannya digetarkan, segera munculah berkuntum-kuntum bunga emas yang memancar di angkasa. Di tengah berkelebatnya cahaya pedang, tiba-tiba saja tubuhnya berputar kencang, begitu meloloskan diri dari tusukan pedang Witi Yong Hang, sebuah serangan balasan segera dilancarkan. Serangan pedangnya yang semula melakukan tusukan dengan gerakan pelan, dalam waktu singkat telah berubah menjadi cepat sekali. Secara beruntun dialancarkan lima buah serangan berantai, angin pedang menderu-deru dan seluruh angkasa seraya diliputi kabut yang sangat tebal. Witi Yong Hang tidak menyangka kalau serangannya yang kedua ini bisa berubah menjadi begitu cepat, dalam terkesiapnya cepat-cepat dia mundur beberapa langkah ke belakang. Pedangnya kembali diputar kencang, menggunakan jurus otgoan busi, cepat-cepat dia lepaskan serangan ke muka. Sepasang pedang saling mementur membuat kuda-kuda Witi Yong Hang menjadi tergempur, tak tahan lagi badannya, mundur setengah langkah ke belakang. Bukannya mundur, Ban Kiam Hu Ocu malah mendesak maju ke depan, tiba-tiba dia menerjang ke muka, pedangnya berhenti secara tiba-tiba dan segera tegurnya. Saudara WI, siapa gurumu? Witi Yong Hang tak mampu untuk menjawab, sebab dia memang tidak mengetahui siapakah nama pamantak bernama yang telah mewariskan ilmu silat kepadanya itu. Sesudah termenung sejenak, akhirnya dia baru menjawab. Aku memperoleh pelajaran ilmu pedang ini dari Tian Go Anto Tiang dari Butong Pei, cuma di antara kami tiada hubungan sebagai seorang guru dan murid. HMM, aku rasa bukan dia jengek Ban Kiam Hu Ocu dingin. Bila Hu Ocu tidak percaya, buat apa mesti bertanya lagi seru. Witi Yong Hang dengan gusar. Sekalipun tidak kau katakan, aku pun tahu. Pedang emasnya didorong ke depan, tubuh dan pedangnya meluncur bersama melancarkan serangan dasyat. Kini Witi Yong Hang tak berani bertindak secara gegabah lagi, pedang Jitsiu Kiamnya digetarkan ke depan dan menyongsong datangnya ancaman lawan. Sebagaimana diketahui dia hanya bisa memainkan ilmu Jit Gi Kiam Hoat melulu, maka menghadapi serangan lawan yang datang secara bertubi-tubi itu, terpaksa dia harus bergerak mengikuti gerakan pedangnya, sejurus demi sejurus berputar terus tiada hentinya. Sementara itu serangan yang dilancarkan oleh Ban Kiam Ho Ocu tersebut kian lama kian bertambah cepat, Witi Yong Hang yang harus mengandalkan ilmu padang Jit Gi Kiam Hoat untuk menghadapi ancaman tersebut, sesungguhnya sulit bagi dia untuk menghadapi ancaman-ancaman mana. Dalam gerak tangkisan mana, dia merasa dibalik gulungan bayangan pedang lawan terselip desingan angin guntur yang membetut Sukma. Tapi kalau dipandang dari luar, serangan itu pun tidak begitu tangguh, hanya sambung menyambung tiada habisnya, hingga sulit bagi orang untuk membendungnya. Diam-diam ia menjadi terkesiap sekali, pikirnya. Kalau aku harus menghadapi cahaya pedang yang datang secara berantai seperti ini, maka lama-kelamaan aku bakal tak mampu untuk menahan diri, lebih baik aku menyerempet bahaya dan memaksakan pertarungan kekerasan saja. Berpikir demikian, dia lantas mengerahkan tenaga dalamnya, lalu di antara getaran pergelangan tangannya, ujung pedang itu berputar dua lingkaran di tengah udara, kemudian sambil mementak keras pedangnya langsung menerobos masuk kebalik cahaya pedang yang berlapis-lapis dari ban Kiam Hoat tersebut. Inilah jurus pawing buyang dari ilmu pedang Jigi Kiam Hoat. Tra-a-ang, tra-a-ang. Di tengah selapis kabut pedang yang menyelimut di angkasa, segera terdengar suara benturan nyaring yang amat memekik telinga. Akibat dari benturan tersebut, Witi Yong Hong segera tergetar mundur sejauh dua langkah. Tetapi dia maju kembali setelah mundur, begitu mendesak ke hadapan Witi Yong Hong, ujarnya tertawa. Sudah jelas saudara WI adalah murid dari Sian Soat Kiam Kek, mengapa kau tak mau mengakuinya? Odeowo, Sian Soat Kiam Kek seru itu Yong Hong kehranan, aku belum pernah dengar nama Sian Soat Kiam Kek tersebut. Dari kan Sam Cheng yang barusan kau pergunakan, bukankah masih ada satu getaran yang belum kau gunakan? Pedangnya digetarkan lagi sehingga muncul bunga pedang yang menyelimut di angkasa, dia langsung mengurung seluruh tubuh Witi Yong Hong. Selama ini, Witi Yong Hong boleh dibilang belum pernah mendengar tentangkan Sam Cheng, tapi kalau didengar dari nada ucapannya itu, agaknya tadi ia telah mempergunakan dua kali serangan menggetar. Padahal di dalam melancarkan serangannya tadi, pertama kali dia menggunakan jurus L.T. Goan Busi dan pada kedua kalinya menggunakan jurus Pawing Huyang. Betul kalau memang masih ada satu jurus lagi yang bernama Sam Hoa Ki Teng atau tiga bunga mengumpul di puncak, jurus itu pun merupakan sebuah jurus serangan yang khusus dipakai untuk menggetarkan pedang atau senjata lawan. Inatan mana melintas dalam benaknya, dia pun tak berani beraya lagi, pergelangan tangannya digetarkan ujung pedang Jit Siu Kiam sudah berputar tiga lingkaran di tengah udara untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut. Tera-a-ang. Sewaktu dia memutar senjata untuk ketiga kalinya, mendadak terasa getaran keras menggelegar di udara, kemudian pergelangan tangannya menjadi kaku dan pedangnya terlepas dari genggaman. Dalam terkejutnya, buru-buru dia melompat mundur ke belakang. Di dalam anggapannya, pertarungan itu merupakan suatu pertarungan adu kekuatan, apabila sudah dijanjikan hanya saling menutul dengan terlepasnya senjata tersebut dari cekalannya, sudah sewajarnya Ban Kiam Hoa Chu pun menghentikan serangannya. Siapa tahu ketika ia mendongakan kepalanya, tampak Ban Kiam Hoa Chu sudah menggetarkan pedang emasnya di tengah udara, kemudian tubuh berikut pedangnya menyerang maju ke muka. Pedang emasnya itu menyebar di tengah udara bagaikan beribu-ribu cahaya emas yang berhamburan di tengah udara. Pedang yang berada dalam genggaman Wee Tiong Hang telah terlepas, sekarang dia berada dalam keadaan tak bersenjata, mimpi pun tidak diduga olehnya kalau Ban Kiam Hoa Chu akan menyusulnya dengan serangan lain yang jauh lebih dasyat. Tindakan tersebut kontan saja membuat hatinya gusar bercampur terkesiap. Tampak cahaya emas itu meluncur datang dengan amat cepatnya, dia segera mundur berulang kali, sementara tangan kirinya tanpa terasa melakukan gerakan untuk melancarkan hisapan, sementara tangan kanannya berputar membentuk satu lingkaran di depan dadanya dan Wee sebuah pukulan telah dilontarkan. Menyaksikan pemuda itu lagi-lagi melakukan gerakan menghisap tanpa terasa Ban Kiam Wee Chu tertawa geli, ejeknya. Pedang menaga mestika ini tak akan mempan untuk dihlosap dengan mutiara penghisap pedang. Baru saja dia selesai berkata, mendadak terasa ada segulung tenaga pukulan yang sangat dasyat membacok datang, ternyata tenaga tersebut menghantam ke arah pedangnya dan membuat serangan tersebut tahu-tahu terhenti di tengah jalan. Dengan perasaan terkesiap, dia berkebakik. Serangan yang dilancarkan orang ini ternyata mampu menahan serangan pedangku, ilmu pukulan macam apakah ini? Diam-diam ia menghimpun tenaga murninya, kemudian pedang emas itu melancarkan serangkaian serangan memantul ke tengah udara. Sekarang, dia telah menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya ke ujung pedang. Tampak beribu-ribu buah benang emas mendadak memancarkan angin pedang yang dasyat seperti anak panah yang terlepas dari busurnya meluncur ke depan dan menyambar kemana-mana bagaikan hujan badai. Wee Tiong Hang mundur terus ke belakang berulang kali, dengan sekuat tenaga, ia melancarkan dua buah bacokan dasyat untuk membendung serangan lawan, sementara tubuhnya melompat mundur ke belakang. Dari mana dia tahu kalau Ban Kiam Huocu telah mengerahkan segenap tenaga dalamnya dan menyalurkan ke ujung pedang tersebut karena angin pukulannya berhasil menahan gerakan pedangnya tadi? Sekarang, Ban Kiam Huocu telah mengeluarkan hawa pedang Kiam KHI-nya ke ujung senjata tersebut, bayangkan saja, bagaimana? Mungkin Wee Tiong Hang bisa membendung serangannya tersebut dengan kekuatan tenaga pukulannya. Tampak beribu benang emas itu meluncar datang dengan cepatnya dan mendesak tiba secara bertubi-tubi, ia menjadi terperanjat sekali, tangan kirinya diputar kencang, kemudian membacok lagi dengan jurus Ngou Ting Khe San, Ngou Ting membuka gunung. Baru saja serangannya dilancarkan terasa desingan angin tajam hampir saja menyentuh telapak tangannya setiap jalur benar emas itu semuanya terasa tajam bagaikan sayatan pedang, buru-buru dia menarik kembali telapak tangan kirinya yang sedang melepaskan serangan tersebut. Sementara dia menjadi sangat kaget, beribu benang emas yang membawa kilauan cahaya tajam tersebut sudah meluncur ke hadapan tubuhnya dengan kecepatan luar biasa. Dengan demikian, depan belakang, kiri maupun kanan tubuh Witi Yong Hang sudah terkurung rapat oleh cahaya pedang lawan. Sementara itu, seluruh perhatian dari kawanan jago yang berkumpul di seluruh harna telah tertarik oleh permainan jurus Ban Kiam Kihui, selaksa pedang menghimpun sinar yang sedang digunakan oleh Ban Kiam Huocu tersebut, mereka boleh dibilang terpukau oleh jalur-jalur benang emas yang terpancar dari pedang jagoan tersebut. Witi Yong Hang yang dipaksa mundur berulang kali benar-benar dibuat marah sekali, menyaksikan datangnya cahaya emas yang menyambar ke hadapannya, padahal dia sama sekali tak bersenjata apa-apa, dia menjadi bingung dan tak tahu dengan care apakah harus menyongsong datangnya ancaman tersebut. Mendadak ia teringat kalau dalam sakunya masih terdapat sebatang pena baja, pena itu merupakan lencana pena baja yang merupakan tanda pengenal dari tipik pangcu, dalam keadaan begini tanpa berpikir panjang lagi dia merogoh ke dalam sakunya dan mencabut keluar benda mana. Semua peristiwa itu berlangsung dalam sekejap mata, begitu pena tersebut digenggam, dalam benaknya pun terlintas pula jurus Hang Nong Sem Tiantau, burung heng mengangguk tiga kali, yang dilukis tipik pangcu dalam kotak tersebut. Pada saat itu, padahal kekatnya dia tidak mempunyai waktu lagi untuk berpikir panjang, tangan kirinya segera melakukan gerakan aneh sambil maju ke depan, sementara pena baja di tangan kanannya menyongsong datangnya cahaya emas itu dan melancarkan sebuah serangan. Sesungguhnya Ban Kiam Hwe Cu sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melukai Witi Yong Hong, justru karena pukulan Siu Loik yang dilepaskan si anak muda tadi terhenti di tengah jalan, maka dalam kejut dan terkesiap dia salurkan segenap hawa murninya ke ujung senjata. Tatkala menyaksikan Witi Yong Hong terdesak mundur berulang kali tadi, dia pun berencana untuk menarik kembali serangannya. Siapa sangka pada saat inilah Witi Yong Hong telah mengayunkan pergelangan tangannya dan tahu-tahu di tangannya telah bertambah dengan sebatang pena baja yang secara beruntun meledakan tiga titik bayangan pena yang menyilaukan mata. Tering-tering. Terang kalau pada dua dentingan yang pertama berasal dari benturan ujung pena dengan ujung pedang, maka pada benturan yang terakhir itu merupakan benturan nyaring yang memekikan telinga. Terang sekali lagi terdengar suara bunyi nyaring yang memekikan telinga. Hawa pedang dan cahaya emas segera lenyap tak berbekas, Ban Kiam Kuo Cu cepat mundur dua langkah dan menundukkan kepalanya untuk memeriksa senjata sendiri. Tiba-tiba ia menjerit kaget. Ternyata pedang emas mestikanya yang tajam luar biasa itu pedang naga emas, kini sudah terpotong. Oleh babatan penawi Tiong Hong sehingga patah dan tinggal separuh. Peristiwa ini bukan saja membuat Ban Kiam Kuo Cu merasa terperanjat sekali, Tiong Hong yang berada di hadapannya pun dibuat tertegun sampai berdiri termangu-mangu. Setiap jago yang hadir dalam Arna pun merasakan kejadian itu sebagai suatu peristiwa yang sama sekali di luar dugaan, rata-rata mereka menunjukkan rasa kaget dan tercengang yang luar biasa. Ban Kiam Ho Cu membelalakan matanya lebar-lebar dan mengawasi tangan Witi Yong Hong tanpa berkedip, lewat berapa saat kemudian ia baru berkata dengan nada terkesiap. Lu Bun Si. Benda yang berada di tanganmu itu adalah Lu Bun Si. Dengan cepat Witi Yong Hong menjeleng. Bukan, pena miliku ini merupakan lencana pena baja, benda pengenal dari Ketua Tipit Pang Semelari berkata, tanpa terasa dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dengan diangkatnya pena tersebut ke udara maka semua orang dapat menyaksikan dengan lebih jelas lagi. Pada ujung pena baja yang berada di tangan Witi Yong Hong tersebut sudah jelas kena terpapas sebagian oleh ketajaman pedang Kim Leong Kiam sehingga nampak ujung pena lainnya yang berwarna kehijau-hijauan. Sehtian Ye U yang menyaksikan hal tersebut segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 ternyata memang Lu Bun Si yang nezii. Witi Yong Hong memeriksa lagi pena bajanya sekejap, kemudian sembari menjurah kepada Ban Kiam Bu Echu, dia berkata, Aku benar-benar tidak mengetahui keadaan yang sesungguhnya, sehingga pedang mestika milik HW Echu telah rusak.